Intro Hai Kak Kiki cantik banget sih Kiki Kiki cantik, kaya model Kiki tuh baik loh orangnya Baik, gausah nguju-nguju dan siapin mental Hei Kiki kan kita tetanggaan Rumahnya Jati Waringin Ini mohon maaf, lelipat tolong tiupin dulu jiranya Apa, 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 apa Tiupin, tiupin Yang bener tuh yang kencang, yang kencang Gak apa sih emang lu Ya lu udah ini masih sungguh Sini-sini ke tengah, ke tengah, ke tengah Kenapa sih Kak? Kiki beneran mau roasting kita Eh, 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 eh Jangan begitu bang, eh, lebih gede Ntar lu, tar lu maaf Lagian biasanya kalau begitu sama-sama laki-laki dong Keberan ini lawan perempuan Ya, perempuan juga jadi lah Oke, Kiki, silahkan Mau siapa dulu Kalian dimana, disini ya Disini Boleh gak disini Sapa-sapa dulu, boleh Oh boleh silahkan Silahkan Jadi tadi saya tuh kesini naik kapal pesiar Assalamualaikum dong penonton Indosiar Nama saya Kiki Saputri Nama saya Kiki Saputri, ada yang kenal sama saya? Gak Gak ada gak Gak punya TV, apa gak punya kuota, apa gimana? Gak kenal bapak, bapak pulang lewat mana pak? Emang lu mau ngapain? Kalo Sarah gua nebeng Gitu Aduh, saya senang sekali bisa diundang kesini Bisa kembali ke rumah saya Selamat ulang tahun Indosiar yang ke-25 Ini sebuah kehormatan bagi saya ya Karena kita semua tau lah Indosiar adalah stasiun TV nomor satu Yang menyuguhkan program-program terbaik bukan cuma menghibur Tapi juga inspiratif Itu kata website-nya Emang iya Googling, Googling, Googling Dan kali ini saya diminta untuk merosting 4 host kesayangan Indonesia Tepuk tangan Terima kasih Kiki Terima kasih Kak Ini gak enak perasaan gua Maaf bener Iya nih Yang pertama Yang pertama bentar Gua ambil dulu kursinya deh Yang pertama buat siapa Oh kursinya belum diambil Ya sambil kursi dulu Kak Siapa yang duduk disini pertama Ki? Yang pertama tepuk tangan untuk Gilang Dirgahari Alemo gak gilang Gua pikir gua terakhir Rasain Ayo dah Gilang Dirgahari Gilang Dirgahari Hari Jumat atau hari kiamat Kita kenal sebagai Gilang Dirgah Siapa yang gak kenal sama Gilang Dirgah? Yang tepuk tangan tidak kenal Semua dong Semua rakyat Indonesia kenal Gilang Dirgah karena Satu ciri khas yang dia punya Keunikan yang dia punya Iya betul Betisnya yang gede Gak apa-apa ya Abang udah berdamai kan Anugrah 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 Sudah berdamai dengan itu ya Baik-baik saja kan Justru jadi berkah Itu betis apa beton flyover mohon maaf Gede banget Tapi Gilang Dirgah adalah sosok yang sangat menjadi panutan saya Karena beliau adalah sosok yang sangat pekerja keras Betul Kok tepuk tangan dikit semua dong Iya 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 setuju betul Pada belum tahu Pertama kali beliau datang ke Jakarta Cita-cita beliau menjadi seorang model Betul Tapi gagal Kenapa gagal? Karena bajunya gak ada yang muat Oh iya 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 Oh bener-bener Tapi pekerja keras Tidak berhenti sampai disitu Gilang Dirgah Terus mengejar impiannya Pagi jadi cleaning service Pernah? Pernah Boongan beneran? Pernah Pagi jadi cleaning service Siang dagang handphone Lu beneran? Betul pernah kan? Bener handphone gua sendiri Serah jadi MC Malamnya kena tipes Karena kegiatannya banyak Banyak Luar biasa pekerja keras Tapi sekarang terbukti dong Sukses Rumah besar punya Motor mewah punya Mobil mewah punya Walaupun masih cicilan Semua Makasih Aki Abang gua Next keidola saya Silahkan Irfan Hakim Irfan Hakim Hei Hei Kalau Irfan gua boleh ikut sekalian ngatain gak? Kenapa lu ikutan? Gua diem Waktu habis Waktu habis Masih panjang Masih 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 Dada orang dewasa Ya kita gini Ini coba Setinggi gak ada orang dewasa Nah kita kelelep Bener Itu karena Irfan pake heels Oke Kita sama-sama pake heels Oke Tapi idola saya bang Irfan Hakim Dan kalo misalnya temen-temen liat Bang Irfan ini adalah sosok Laki-laki yang sangat cinta dengan binatang Betul ya Betul ya Jadi kalo kita liat di Youtube channel itu banyak banget tuh binatang-binatang yang masuk ke Youtubenya Betul ya bang Abang bersyukur banget bang bisa jadi host Kerja sana sini Kalo gak jadi artis mungkin abang jadi penjaga taman safari Ih kalian belum tau Saking cinta sama binatang Bang Irfan Hakim sampe beli kuda Harganya miliaran rupiah Orang kaya Amin Artis-artis lain Punya duit miliaran belinya mobil mewah Cuma Irfan Hakim doang yang beli kuda Bakal abang apa itu kuda bang? Bakal main cater apa gimana? Dinaikin lah kuda Dinaikin? Iya lah Enggak saya gak kebayang gitu kalo abang naikin kuda Itu kuda poni apa kuda lumping Kita kan sama sekarang Oh iya bener Udah waktunya mau mepet langsung Langsung kita ke Yes Alhamdulillah Kembaran saya Apa kembara kan kak? Kembaran saya Oh iya Rara Riri Tepuk tangan dong buat Rara dong Joroh 2 Liga Dangdut Indonesia luar biasa Menurut sumber terpercaya Belum Cakep-cakep kagak waras ya Apa-apa manusia gak ada yang sempurna Betul Rara Lida Menurut sumber terpercaya Yaitu tim kreatif Saya punya fakta mencengangkan Kalo Rara adalah sosok yang sangat jago ngisep dan jago gigit He? He? Tau? Apaan yang ngisep yang digigit? Enggak ini mohon maaf sebenernya Rara ini orang apa nyambuk malaria Suka ngisepin jempol kan? Bener Bener Betul kan? Betul kan? Bener Kemarin ngisep jempol security Ih! Gizi banget sih Kakinya lagi ibi Gimana sih Rara? Baru 17 tahun Suaranya menggelegar Akting panggungnya juga cetar membahana tepuk tangan buat Rara Kak tapi tim kreatif namanya siapa yang kasih tau tadi? Bentar bentar dibesikin di belakang Biar dipecat sama Pak Indra biar Gak astaga Tapi namanya seorang manusia biasa pasti punya kekurangan kan? Rara waktu itu pernah di penampilannya dapet komentar jelek Usut punya usut itu gara-gara katanya Rara kekenyangan abis makan pecel ayam Ya bener ya bener Maaf nih ya penonton Orang kalo mau nyanyi bisa latihan vokal Cuma Rara doang yang makan pecel lele sampe kekenyangan Lu penyanyi apa Kuli Proyek? Bener lo next deh Dede Imut mengemaskan Jirayut Banyak fansnya Jirayut ya luar biasa Jirayut ini kita kenal sebagai peserta salah satu acara Dangdut Akademi Asia Dari Thailand Luar negeri ya kan Juara sepuluh Aku lebih banyak dari kamu Jahat banget Gak apa-apa Gak apa-apa keren dari Thailand jauh-jauh ke Indonesia Kerja Keluarganya bangga di Thailand Betul Semua keluarga kamu bangga sama kamu setiap kali ditanya sama tetangga Jirayut kerja apa di Indonesia Jirayut jadi TKI Tenaga kerja Indosiar Kita semua dong nanti ya Tapi keren loh Jirayut loh Luar biasa Multi talenta Nyanyi bisa Bagus itu Joget jago Oh jago banget Nge-host oke Oke Cuma satu yang Jirayut gak bisa Apa itu? Gak bisa jadi maco Gak Ih kok tua sih kak Kau tau tau Kak Tapi sebagai sesama alumni ajang kompetisi Indosiar Saya juga merasa bangga sekali pada ada disini gitu Karena saya pernah jadi salah satu alumni suca empat Indosiar Saya dua bulan karantina di asrama Indosiar Jiwa dan Ragesa udah menyatu banget sama Indosiar Oh ngejilan Abis nge-hosting ngejilan Serius Ih ini dada saya kalo dipelah di jantungnya ada tulisan Apa? Indosiar memang untuk anda Oh Terima kasih kak Kiki samutin sama kakak Kiki 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 Sini lagi sini 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 Kiki Duduk aja duduk Gagian kakak yang duduk Oke Karena tadi Kiki udah nge-hosting kita semua kita juga mau nge-hosting ya Kiki ini adalah salah satu wanita yang memiliki ilmu luar biasa Hitam Oh bukan ilmu hitam Ilmu pelet Kok ilmunya pake tanda kutip gitu ilmu pelet Emang ada buktinya? Ada Semua aktor-aktor di Indonesia yang terkenal Sudah dipelet sama Kiki Hah? Kita lihat buktinya ini dia Beneran Beneran Kiki Kiki Do you love me? Kiki Do you love me? Bener Gak ada piti Fotonya Fotonya juga Gak ada Oh gak? Udah belum Ya udah kita jelasin Pakai HP Pakai HP Tapi beneran lu suka foto-foto sama cowok ganteng Gak cuma foto video juga banyak Wow Kan dia santi Bener Eh videonya tapi bu perang Kiki ini pernah foto sama Reza Rahadian Beneran kan? Terus fotonya itu mesra banget gitu Lu pake aji-aji apa sih Ki? Ada dukunnya di Tasik ada Lu yang minta atau mereka yang minta biasanya? Ya jelas lah Saya Sama gini Ki Sekarang Kiki itu sudah dekat sekali dengan dunia pemerintahan di Indonesia Sebab Kiki ini sudah merosting anggota-anggota DPR Ketua DPR, menteri-menteri semuanya Eh ada takut gak sih kamu gitu? Sebenernya sih takut ya Cuma namanya kita butuh makan atau kena listrik bagaimana Akhirnya nekat Nekat Tapi akhirnya banyak orang juga suka dan kejujuran Nah itu dia Tapi yang paling penting adalah tadi kalimat Kiki mengatakan bahwa Kiki juga salah satu jebolan ajang pencarian bakat di Indosiar Nanti Indosiar memang luar biasa dalam melahirkan bintang-bintang permakatan Indosiar memang untuk anda Luar biasa Pak Indra saya siap buat jadi host lidah kelima Aku tetap luf-luf Indosiar Selalu luf-luf Indosiar Selamat pulang tahun Indosiar 25